Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepantai menuju seragi Hai, selamat pagi Good morning salih wa salihat How are you today? I hope all of you in always healthy and happy InsyaAllah today we will learn about man Are you ready? InsyaAllah ya salih wa salihat Okay, before we study let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim And do'a before learn Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Amin A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ketahuilah Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu Peroleh sebagai rampasan perang Maka sesungguhnya Seperlima untuk Allah Rasul Kerabat Rasul Anak-anak yatim Orang-orang miskin Dan Ibn Sabil Jika kamu beriman kepada Allah Dan kepada apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Muhammad Di hari Furkan Yaitu di hari bertemunya dua pasukan Dan Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Quran Surah Al-Anfal Ayat Empat puluh satu Soli wa solihat Tujuan pembelajaran hari ini Dapat kita lihat sebagai berikut Pecahan Nah solihat soleha Pernahkah solihat soleha Mendengar pecahan Pernah ya Barusan dari Ustadz ya Oke Pecahan in English Fraction Yes Fraction Solihat soleha Ada yang tahu Apa itu pecahannya Hmm Apa ya kira-kira Ya Pecahan adalah Sebagian dari sesuatu yang utuh Dalam instrasi gambar Bagian yang dimaksud adalah Bagian yang biasanya ditandai dengan Arsiran Bagian inilah yang dinamakan Pembilang Padahal bagian yang utuh Adalah bagian yang dianggap sebagai Satuan Dan dinamakan penyebut For example Di bawah nih Ada satu per empat Nah yang diarsirnya satu ya Nah kemudian Ada dua per empat Nah Ada yang dua Yang diarsirnya ya Dan yang terakhir ada Tiga per delapan Ya Nah soleh and soleha Berikutnya kita akan mengetahui Yang namanya pecahan Dan yang bukan Nah Kita bisa lihat dari pembagian Nah ini pembagian Tidak sama besar Nah for example Nah soleh Nah soleh Coba look At picture Perhatikan gambarnya Nah disitu ada gambar Farfur and white Dilihat warna farfel sedikit ya Sedangkan warna white Itu lebih banyak Maka Ini bukanlah pecahan ya Ini bukanlah pecahan Karena pembagiannya Tidak sama besar Seperti itu ya Nah berikutnya Soh and soleha Coba perhatikan Gambar sebelah Untuk pembagian Yang sama besar Lihat Nah disini ada farfel Dan ada juga white Ya Nah Untuk pembagiannya ini Sudah sama besar ya Maka Ini termasuk Adalah pecahan Satu per dua Nah soleh Soh and soleha Bisa Dipahami Oke Kalau belum Saya kasih contoh lagi ya Nah berikutnya Ada pembagian Tidak sama besar Nah For example Disini ada gambar lagi nih Lihat Gambarnya Satu per tiga Nah tapi untuk pembagiannya Itu masih Belum Pas ya Nah Pembagiannya masih Tidak sama besar Maka ini bukan Pecahan Satu per tiga Oke soleh Next Ada for example Untuk pembagian yang sama besar Nah Coba Seorang soleh Perhatikan Lihat gambarnya Nah untuk potongannya Itu sudah sama besar ya Untuk Satu per tiga Maka ini disebut Pecahan Karena Potongannya Sudah Sama besar Nah seperti itu ya Solehan soleha Masya Allah Gimana Soleha Solehat Seru gak Belajar Becahannya Masya Allah Pastinya seru ya Dan So easy Banget Oke Now Solehan soleha For praktik today Silahkan Kerjakan Page number Page number 28 Until 29 Kalau sudah finish Soleha Boleh potongan Dan Di upload ke portal E-learning Atau Dikirimkan Ke gurunya Masing-masing Oke Oke Itu saja Yang bisa Ustaz sampaikan I'm sorry For my mistake Thank you for Attention Wa bilahi topikal daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke See you again Bye 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 bye